Jadi ini adalah soal UMPTKIN saya kemarin tahun 2019 Dan Alhamdulillah saya lolos di kampus IAIN Parepare Jadi buat teman-teman yang menginginkan soal ini Kalian bisa chat saya di nomor ini Namun saya akan meminta password Nah passwordnya itu akan saya sebutkan dalam video ini Jadi kalian harus menonton video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dan saya Leni Agustin Di video kali ini seperti judulnya Jadi ini adalah soal UMPTKIN saya kemarin Jadi Alhamdulillah banget kalian menemukan video ini Jadi buat kalian yang belum subscribe Kalian wajib subscribe channel ini Karena saya akan membahas tentang ujian-ujian Ketika kalian akan masuk di kampus yang kalian inginkan Nah jadi ini adalah nomor 11 sampai nomor 15 ya guys Dan nomor 1 sampai nomor 10 itu sudah saya jelaskan Jadi kalian tinggal klik saja link di description box channel ini Oke langsung saja mari kita bahas Ini dia soal UMPTKIN tahun 2019 Ini dia videonya Oke langsung saja kita kerjakan soalnya Sekali lagi ya guys Buat teman-teman yang mau soal Jadi ini adalah soal UMPTKIN tahun 2019 Khususnya tes kemampuan dasar Kodenya 1917 Nah jadi buat teman-teman yang mau soalnya Silahkan komen Ini aku print khusus matematika aja ya guys Jadi aku mulai dari nomor 19 Tapi yang mau soalnya langsung nomor 1 kok Jadi aku printnya nomor 19 matematika saja yang mau dikerjakan Oke langsung saja kita kerja Jadi ini saya kerja disini ya Supaya soalnya tidak tercoret guys Oke nomor 1 0,75 ditambah 1 per 4 pangkat 3 Dikali 23% adalah Nah jadi jika kalian teman-teman melihat soalnya ini Cukup rumit Tapi insya Allah jika kalian memahami konsep-konsepnya Insya Allah kalian akan paham dan bisa mengerjakannya Oke langsung saja Ini aku nomor 11 ya guys Sambungan dari video-video sebelumnya Jadi buat teman-teman yang Belum menonton nomor 1 sampai 10 Kalian tinggal cek description box di bawah Kalian tinggal klik linknya Oke langsung saja 0,75 Ditambah 1 per 4 Balas kurung pangkat 3 Dikali 23% Maaf ya guys kalau tulisannya kurang bagus Oke langsung saja kita kerja Nah 0,75 tambah 1 per 4 Nah guys jadi disini teman-teman harus tahu 0,75 ini bentuk pecahannya berapa Nah jadi bentuk pecahannya itu 3 per 4 ya 3 per 4 Nah 0,75 ini kita ubah ke pecahan supaya lebih mudah mengerjakannya Seperti yang kita tahu 0,75 itu 3 per 4 Nah jadi sekarang kita tambah dengan 1 per 4 Ini kita kurung Kemudian pangkat 3 Dikali dengan 23% Oke kemudian 3 per 4 ditambah 1 per 4 Nah ini kan penyebutnya sudah sama Jadi langsung kita jumlah saja 3 tambah 1 kan 4 4 per 4 4 per 4 kan 1 Nah 1 Pangkat 3 dikali 23% 1 pangkat 3 Nah tetap 1 kan Apapun Jika disini 1 Walaupun pangkat berapa Itu tetap menghasilkan angka 1 ya Walaupun disini Pangkat 2 Pangkat 10 Pangkat berapapun Kalau disini 1 Itu hasilnya tetap 1 guys Nah jadi 1 kali 23% Ya tetap 23% Nah jadi jawabannya 23% Kita lihat opsionnya Oh ternyata disini memakai desimal Ya mudah saja guys Kita tinggal mengubah 23% 23% itu kan 23 per 100 Nah kita bagi Ini kan ada 2 angka ya 2 angka Kita mentikan 2 angka Berarti kita pasang 0,0 Jadi 2 angka di belakang koma Ini 1,2 Kita simpan sini Komanya jadi 0,23 Apakah jawabannya ada? Ada Jadi jawabannya adalah A Kita silang saja ya Nah Oke guys Lanjut ke nomor selanjutnya Yaitu 0,15 Pangkat 2 dikali 7 Nah kalau dipikirkan Ini sih susah Karena 0,15 Ini sudah desimal Kemudian dipangkat lagi Kemudian akan dikali 7 Sebenarnya sih Jika ada yang mengatakan ini Mudah bisa ya Tapi ini akan memakan waktu yang lumayan banyak Tapi disini saya akan memberikan tips Untuk mengerjakannya lebih cepat Karena berhubung UMPT Kayan itu Waktunya terbatas Oke langsung saja Nah disini 0,15 Pangkat 2 Itu bisa saja dikatakan Bahwa 0,15 Dikali dengan 0,15 Ya guys Nah dikali 7 Oke pertama-tama Kita kali dulu 0,15 Kali 0,15 Untuk memudahkan kita Kita tidak usah Mengambil 0 nya Jadi kita Sisa mengali 15 Kali 15 Nah kita kali dulu 5 kali 5 25 Sempan 2 1 kali 5 5 tambah 2 7 Nah 1 kali 5 5 1 kali 1 1 Nah jadi sekarang kita jumlah 5 2 12 Simpan 1 225 Nah sekarang Kita sudah mendapat hasilnya 225 Langsung saja kita kali dengan 7 Nah jadi 225 Kita kali 7 7 kali 5 35 Simpan 3 7 kali 2 14 Tambah 3 kan 17 Simpan 1 7 kali 2 14 Tambah 1 15 Nah jadi jawabannya 1575 Nah tapi Teman-teman jangan mengira Bahwa ini adalah jawaban terakhirnya Bukan ya teman-teman Nah jadi kita tulis Terlebih dahulu 1575 Nah kita perhatikan Bahwa disini tuh ada koma Ada 0 tadi yang Kita simpan Yang tidak kita pakai Ketika mengali 15 Kali 15 Nah sekarang 0 nya itu Kita kembalikan Kita hitung Berapa angka Di belakang koma Nah 1 2 3 4 Nah disini ada 4 Jadi kita simpan Komanya juga 4 Di depan angka 1 2 3 4 Nah jadi komanya disini Kemudian kita simpan 0 disini Jadi jawabannya adalah 0,1575 Kita lihat apakah ada di option 0,1575 Oh ya ada Ini jawabannya adalah B Nah mudah kan teman-teman Kalau kalian paham Triknya Jadi kalau penjelasan saya Sangat cepat Kalian bisa ulang Supaya kalian bisa Menerapkannya Di UMPTK Nanti Jadi buat teman-teman Yang mengingat soal ini Passwordnya Sesuai dengan Jurusan saya Yaitu Pendidikan Matematika Jadi kalau kalian Mau minta soalnya Kalian Chat saya Bilang Pendidikan Matematika Aku akan langsung Kasih soalnya ini Oke Oke next Nomor selanjutnya Nomor 21 0,428 0,428 Dibagi dengan 0,2 Nah jadi ini Cukup mudah ya guys Sekali lagi Saya memberikan Triknya Jika kalian menemukan Perkalian Penjumlahan Pengurangan Atau pembagian Desimal Atau mempunyai koma Kalian Operasikan dulu Tapi Simpan Nolnya dulu Kalian tidak usah Mengikutkan nolnya Jadi maksud saya Begini ya Nah misalnya kan Ini 428 Jadi kalian bisa Bagi dulu 428 Kalian bagi 2 dulu Tidak usah Bukan tidak usah ya Simpan dulu Nolnya Kalian tidak usah Operasikan Karena itu akan Ribet banget Nah jadi Bagi dulu Ini mudah ya guys Karena ini Bilangan genap 4 bagi 2 2 2 bagi 2 1 8 bagi 2 4 Nah Mudah banget gak sih guys Tapi ini bukan jawabannya ya Nah jadi Ini Jawabannya 2 1 4 2 1 4 Nah Setelah itu Jangan lupa Kembalikan nolnya Karena kan tadi Nolnya kita simpan Sekarang kita Berikan Koma Nah jadi Satu angka Depan koma Jadi Komanya disini Oke Sekarang kita lihat Apakah ada 2,14 Ada Jadi bagian C Mudah kan guys Kalau kalian sudah Terlatih Mengerjakan Soal yang Seperti ini Insya Allah Hanya 3 detik Saja kalian Sudah tahu Nah misalnya Ini 4 28 bagi 2 Kan 2,14 Nah Satu angka Depan koma Langsung silang saja C Tidak perlu Cakar-cakar lagi Untuk mengambil waktu Oke guys Lanjut Nomor 22 Disini ada Soal cerita ya Soalnya Hamza seharusnya Berangkat naik Pesawat dari Yogyakarta Menuju Bali Pukul 8 WIB Waktu Indonesia Barat Namun Pesawat mengalami Keterlambatan Penerbangan Selama 90 menit Sementara Waktu penerbangan Ditempuh selama 3 jam Pada pukul Berapakah Hamza Tiba di Bali Dalam waktu Setempat Oke Sekarang kita tulis Diketahuinya dulu Nah disini kan Hamza itu seharusnya Berangkat Pukul 8 Seharusnya berangkat Pukul 8 WIB Seharusnya berangkat Pukul 8 Tapi dia terlambat 90 menit Nah Pesawatnya itu Terlambat 90 menit 90 menit Nah Jadi dia berangkat Jam berapa Jadi Dari pukul 8 Dia itu terlambat 90 menit 90 menit Ini sama dengan 1 jam 30 menit Ya guys 30 menit Nah jadi Sekarang kita Langsung tambah saja Jam 8 Kita tambah dengan 1 jam 30 menit Nah Jadi dia berangkat Jam 9 Lewat 30 menit Nah Kemudian Sementara Waktu penerbangan Ditempu selama 3 jam Nah jadi Dia selama di pesawat itu Penerbangannya itu Selama 3 jam Jadi sekarang Kita jumlah lagi Selama 3 jam Nah jadi Sama dengan 9.30 10.30 11.30 12.30 Nah jadi Disini jam 12.30 Pukul berapakah Hamza tiba Di Bali Dalam waktu setempat Ini jawabannya 12.30 Guys Aduh Mudah banget Gak sih guys Kalau kalian nonton video ini Insya Allah kalian Bisa mengerjakan WMPTKN Karena saya Yakin soalnya itu Mirip-mirip Dengan Prediksi ini Langsung saja Kita silang Jam 12.30 Oke next Soal nomor 23 Nilai rata-rata Ulangan bahasa Inggris 40 siswa Di suatu kelas Adalah 7,8 Setelah ada Satu orang siswa Baru yang masuk Dan mengikuti ulangan Nilai rata-rata Ulangan bahasa Inggris Di kelas tersebut Menjadi 7,85 Nilai ulangan bahasa Inggris Siswa baru adalah Nah jadi Kali ini Saya tidak akan Menjawabnya Guys Saya yakin Para subscriber saya Sudah bisa mengerjakan Soal-soal seperti ini Karena ini adalah Soal terakhir Soal nomor 5 Saya yakin Kalian bisa mengerjakannya Mohon dikerjakan Jawabannya Tulis di kolom komentar Dan jika benar Alhamdulillah Kalian sudah bisa Melewati Soal-soal UMPTKIN Nah jadi Sekali lagi Yang mau soalnya Komen di bawah Nah itu dia tadi Video mengenai Soal UMPTKIN Saya kemarin Nomor 11 Sampai nomor 15 Jadi sekali lagi Nomor 1 Sampai nomor 10 Sudah saya jelaskannya Di video yang sebelumnya Jadi kalian tinggal Klik saja Description box Di bawah Nah jadi Jika masih ada yang Dipertanyakan Silahkan komen di bawah Dan Jika teman-teman Sudah bisa mengerjakan Soal UMPTKIN Ini Jadi Saya yakin Kalian pasti Sudah bisa juga Mengerjakan UMPTKIN Tahun depan Eh Maksudnya Tahun ini Tahun 2020 Oke Nah bisa gitu dulu Video kali ini Jangan lupa Like Subscribe juga Channel ini Karena subscribe Itu gratis Serta Jangan lupa Share ke seluruh Teman-teman kalian Supaya kalian bisa Belajar bareng Tentang UMPTKIN Dan lolos bareng Di kampus Yang kalian inginkan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax